Intro Joe Suba, Salam Literasi Dalam pergaulan sehari-hari penggunaan kata ganti orang sangat penting Kata ganti orang seperti saya atau aku, kamu atau anda, dia atau beliau, kami atau kita sebagai materi pembelajaran Komponen tata bahasa merupakan salah satu komponen penting yang perlu kita ajarkan kepada siswa kelas awal Penggunaan kata ganti orang dalam pergaulan perlu kita sampaikan kepada siswa agar siswa dapat mempergunakannya dengan benar Tujuannya adalah, satu, agar siswa dapat memahami konsep kata ganti orang Dua, agar siswa dapat memahami cara penggunaan kata ganti orang dalam pergaulan Ada pun jenis-jenis kata ganti orang, yaitu saya atau aku, kamu atau anda, dia atau beliau, dan kami atau kita Berikut penjelasan materi pembelajaran Satu, kata ganti orang saya atau aku Kata saya dapat dipergunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua Kata aku dapat dipergunakan untuk berbicara dengan teman atau orang yang lebih muda Tiga, kata ganti orang kamu atau anda Kata kamu dipergunakan untuk berbicara dengan teman atau orang yang sudah dikenal dekat Kata anda dapat dipergunakan untuk berbicara dengan orang yang hubungannya tidak terlalu dekat Tiga, kata ganti orang dia atau beliau Kata dia untuk membicarakan teman atau orang yang sudah dikenal dekat Tiga, kata beliau dapat dipergunakan untuk membicarakan orang yang dihormati atau bisa karena usianya lebih tua Empat, kata ganti orang kami atau kita Kata kami dapat dipakai untuk mengganti sekelompok orang dalam kalimat Tapi orang yang diajak bicara bukan bagian dari kelompok tersebut Kata kita dipakai untuk menggantikan banyak orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan Termasuk diri sendiri Artinya, orang yang berbicara dan yang diajak bicara terlibat dalam sebuah kegiatan bersama-sama Materi ini ditujukan bagi guru dan orang tua dalam mendampingi siswa belajar dari rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!